Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Masih tetap di channel vlog Marifat Bisnis Masih seputar jalan-jalan di Kopi Bikla Nah pada hari ini ada tamu spesial Yaitu dari ada kunjungan tamu pimpinan Yon Armet Jember Tapi sayang sekali setelah ditugu-tugu ternyata gak dateng Diwakili anggotanya yang dateng Dan dengan konsultan UMKM ini Saya cek ini ada konsultan UMKM Nah ini ada kunjungan Bincang-bincang tentang seputar Kopi Bikla Penon katanya Kopi Bikla akan dipasarkan di kalangan militer guys Alhamdulillah jika Kopi Bikla masuk di kalangan para jenderal-jenderal Ataupun di anggota militer nasional Wow semakin keren Kopi Bikla Kita ikuti bincang-bincang Antara pemilik dari Kopi Bikla Haji Imam Bukhari Dengan anggota Yon Armet Jember Serta konsultan Oke kita ikuti ya Halo guys Sahabat channel vlog Mari buat bisnis Sebelum kunjungan biasanya di Kopi Bikla Makanannya khas selereng Argo Pro Insyaallah barukah Terima kasih Yahya telah menyajikan makanannya enak sekali Menu ikan tuna Nah sebelum bincang-bincang Biasanya makan dulu Atau setelah bincang-bincang Makan dulu Ya biasalah kebiasaan menghormati tamu Alakadarnya tetap kita hormati selayanya tamu Karena tamu itu adalah fitrah yang harus dihormati Oke guys terima kasih Oke channel vlog Mari batasi semua Terus ya Oke Ini Ini Poster bukan Yang buat Pabrik Yang buat alat ini Ini dari malam Ini dari Jenggawa Oh ini yang Oh yang ini Iya Yuk foto Iya 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 Satu Senyum Senyum Full saya ambil Full bandar Senyum Senyum Satu Dua Oke 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 Siap Oh ini anunya ya Packingnya Kemasan saset Ini yang jantan pak ya ingin Komi jantan Terus produknya dengan selain jantan rempah Ada dua varian jantan sama rempah Oh jantan ya rempah Kalau Merek sudah ada lima merek Selain Bikla ada Panser ada Sejati Nusantara Juga ada Kobar ada Kopi Mantap Dan terakhir Kopi Bik 99 Bik Bik 99 itu Berkah Iksan Gemilang Oh Mohon maaf pak ya tadi saya tertarik yang Panser tadi Ya Panser Kalau Panser itu kan cenderung Wah baju hijau ya Kenapa kok Panser itu Saya tertarik ini Dan perusahaannya kerjasama kita dengan PT Panser Akademi Indonesia Oh Karena itu ya Karena mitra dengan Si Mitra Dengan Nama perusahaan Enggit-enggit Astagfirullah Nah ini sangat menarik nonjauh karena Delok jendengi aja Panser wah orang pasti kalau baju hijau masih tertarik itu Kami juga sedang menyiapkan permintaan Kopi dinamitnya Dinamit Ya Kodim Ada ada Kopi Kodim dan dinamit itu ada singkatan Berarti nanti misalnya Tapi kalau ketika untuk ibu-ibu gimana ini dampaknya Karena kalau kopi jantan mungkin ibu-ibu kan gimana gitu loh Jadi jantan ini hanya sebenarnya hanya istilah Oh istilah untuk di marketing gitu Iya sistem pemasaran Pada dasarnya bisa dikonsumsi oleh siapa pun Termasuk oleh wanita Cuma efek yang terjadi untuk Jantannya Jantannya itu kan vitalitas Vitalitas itu dalam arti kepada laki-laki pun kepada perempuan Oh Iya Kalau semua laki-lakinya yang memiliki vitalitas Tapi perempuannya wanitanya lembek Ya enggak main gitu Terus pormat Pak Yayai Tadi kan saya tertarik kopi jantan ya Kopi jantan itu apakah berasal dari biji-biji yang khusus lanang Khusus lanang Oh khusus lanang gitu Khusus lanang Khusus lanang Jadi kita sortasi dari jenis kopi robusta Iya Yang anomali Iya Kita tersendirikan Untuk bisa dijual dalam Dalam brand kopi Kopi jantan Jantan 15% 15% Oh iya Kopi rata-rata dari Taruhlah Durjo Argo Puro Argo Puro Durjo ke barat ini Ke barat ini agak banyak Kopi jantan Jantannya Bisa sampai 15% Oh Dalam setiap Takaran Setiap Setiap satu kesatuan itu 15% Berarti dalam hal ini Ketika 100 kg Ada 15 kg Jantannya Ada 85 Kopi yang normal kan Yang normal Oh iya Ya itu yang nonjauh Yang khusus Bahan dasar Bahan dasar Kopi jantan Lajeng mohon maaf Kalau yang rempah Pak Yayai Yang rempah itu Ini sebenarnya yang Yang menarik Ya Apa yang kami produksi Menjadi Inovasi Oh Inovasi produk Karena Begitu Satu Kintal Kopi Ini diolah Biasa saja Maka harganya Ya segitu Ya betul Tapi ketika ini Dipisahkan Dipisahkan Ada kopi jantan tadi Maka Harga Nilai ekonomi Lebih meningkat Lebih tinggi Misalkan satu Kintal taruhlah Dengan harga Sekarang 25 25 Mungkin satu Kintal hanya dapat 2 juta 500 Ya betul Tapi begitu Dipilah Pisah 15 dengan 85% Tadi Itu bisa meningkat Sampai dengan 3 juta Oh ya Karena yang 15% Tadi Harganya kan bisa Tinggi Dengan harga Kopi jantan tadi Nah Yang Kopi biasa tadi Yang hasil Disortasi tadi Nah Kita campurkan dengan Rempah-rempah Oh Berarti Produk yang Rempah tadi Berasal dari Kopi-kopi yang Normal yang Notabenehnya 85% Tadi Dicampurkan dengan Rempah Maksudkan Di Indonesia Sebenarnya Kaya dengan Rempah Tapi begitu Saya datang ke Pasar Tradisional Harga rempah sangat Murah Sangat rendah Bayangkan saja Satu contoh Kunyit 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 itu Hanya dihargai Rp3.000 Rp4.000 di pasar Tapi begitu Ada Biklah Saya awal-awal Produksi itu Saya langsung Hargai Rp6.000 Satu kilo Kenapa Saya ingin Saya membayangkan Betapa Ketika orang Menanam Menanam Kemudian Panen Sulitnya Panen Itu Tidak ada yang Menghargai Betul Oleh karena itu Kami Jadi intinya Disini kan Upaya itu Memoles Memoles Sehingga nilai jualnya Terangka Jadi ibarat perempuan itu Ya Dibandani make up Dibandani sindok Akhirnya Nilai jualnya Jadi naik Si Kunyit tadi Digabungkan dengan Si Kopi Dan beberapa Rempah lainnya Sehingga nilai Nilai ekonominya Jadi tinggi Dan ini sangat menarik Sangat menarik Bagi kita Bagi pelaku Usaha Tidak di copy saja Saya kira Nonjauh Keilmuan Atau strategi Semacam itu Di tempat-tempat lain Atau di produk-produk lain Juga Butuh diperlakukan Seperti itu Mas kan gitu Sehingga jadinya Nilai jualnya Kan jadi tinggi Dan ini Yang kemudian Menjadi menarik Oleh OPP Jawa Timur Kami menjadi Rule model Untuk Oh ya 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 Untuk produk Apa namanya Untuk produk-produk UMKM Kelas Apa ya Ya Kelas Ini Agar bisa Terup Oh ini Ini yang Produknya Biglar Oh ini Tadi yang Kemasannya Ya Oh 125 Ada Bentuknya Seperti ini Ini yang lebih Excellent Ini yang dari Kemasan Seperti ini Ini 200 Kemas Begini Kalau ini ada 8 Lebih 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 Menarik Lebih Menarik Ya Ini kan dipoles Sama Pak Yai dengan Kemasan kan Kemasan Ketika Polesannya Beda Nah Itu tadi saya bilang Dipandani lipstick sama Sido aja Sudah nilai jualnya Naik Saya sangat tertarik ini Pak Pak Ya ya Jadi role model seperti ini Sangat tertarik Dan saya yakin Produk-produk yang lain Juga bisa Ngiring cara meduran Bisa ngikutin Kan gitu Tinggal kemasannya aja Kan gitu Mungkin bisa lanjut Disini Oh ini yang Nusantara ya Tidak Loh iya tapi kan Itu Nusantara yang Katanya Pak Yai tadi ini awalnya juga dari hal yang kecil kami memulai usaha ini di tiga tahun kemarin ya itu hanya dengan lima kilo berawal dari lima kilo di sangrai oleh istri di di apa karena konvensional bayar tanpa ini ya tanpa roasting ini ya belum ada sangat manual masih seperti ini meningkat ke 10 kilo kalau 10 kilo itu dari jam 7 sampai jam 4 baru selesai sangranya waktunya lama dan Alhamdulillah mudah-mudah mungkin karena barokah ya akhirnya tahun 2020 itu produksi kami meningkat tajam sampai hari ini Alhamdulillah sudah 5 ton dan terus kita berinovasi harapannya bisa 10 ton perhari-hari bisa 10 ton perhari-hari mudah-mudahan Allah Ridai amin amin dan semuanya ada rempah ada rempah ini Nusantara nge-rembang Nusantara jadi yang sifatnya kemasannya ini masyarakat bahwa juga bisa ini langsung ya nilai nge-rembang jadi ya walaupun untuk kopi bikla ini ada dua apa ya model pertama model dengan kopi bikla yang kelas menengah ke atas jadi ini kelas menanya kelas menengah ke atas nah kami sedang memproduksi untuk kelas menengah bawah dengan harga eceran 500 agar semua orang yang penasaran dengan bikla bikla bisa menikmati juga siap-siap kita sajikan dengan harga 500 rupiah jadi bener Pak Yai mohon maaf ketika bikla itu bisa merangkul semua pembeli baik kelasnya itu dari bawah ke tengah-tengah ke atas saya yakin Insya Allah bikla berkembang karena semua terangkul terangkul awalnya kami memproduksi ini jus pasar yang kita inginkan adalah kelas umur empat 30 tahun ke atas karena rata-rata orang di umur-umur itu umur usia yang rawan dengan vitalitas Oh dengan dengan kopi jantan kalau jakut itu semangat kita Insya Allah akan 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 terselesaikan ada banyak testimoni yang bisa kita saksikan di YouTube di mana-mana Alhamdulillah ada umur 63 tahun sudah berapa tahun terakhir tidak bisa on-on itu tapi alhamdulillah dengan terapi kopi jantan kopi maaf ini terapi bukan bukan langsung begitu ya bukan langsung begitu dikonsumsi ada reaksi tidak tapi adik di secara kontinu secara kontinu di konsumsi Insya Allah apa ya organ-organ yang yang dulunya sebelumnya terdapat berfungsi ya yang apa ya organ-organ urat-urat yang yang kesumbat itu oleh Allah dilancarkan jadi akhirnya bisa tegak berdiri lagi dengan selera 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 kalau gula kita sesuai selera cuma disarankan agar bisa segera mendapatkan hasil itu memang tanpa tambah betul-betul dan kopi kita ini termasuk yang jantan dan repah juga dikenal sebagai kopi obat diabet ada macam-macam banyak gitu jantung kemudian lambung mestinya kan kalau orang sudah kena lambung enggak boleh minum minum kopi ini Allah malah sembuhkan dengan terapi kopi Allah sembuhkan yang tadinya begitu minum kopi langsung kalau orang Madura bilang itu berbek apa ya anu kembung kembung ya Nah dengan dengan kopi ini malah malah tambah sehat ini ini berarti ada unsur terapinya unsur terapi dan yang jamu ya seperti itu mungkin salah satu yang apa yang mendukung disamping juga yang menjadi value selama ini adalah kekuatan doa-doa dari para santri jadi itu yang mungkin tembus sampai di langit gitu ya sehingga Allah berikan kelebihan lebih yang tidak dimiliki oleh produk-produk lain itu 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 yang apa ya yang menurut saya menjadi kelebihan dan untuk ramuan saja ya ini mungkin tidak berlebihan ketika saya sampai saya katakan ini adalah ramuan langit begitu Oh ya karena lainnya bener-bener tidak ada tidak kita saksikan di Facebook ya kita desain di YouTube macem-macem ini murni dari langit menginspirasi ke saya betul akhirnya muncul lain dia mencoba riset riset langit hari ini jadi ilham dengan kekuatan tawakkal kita kepada ya harapan kita kunjungan kita dari itu armad 8 dari temen dan armad Bapak Wirah ya mudah-mudahan ini sebagai pertama selatu rohim kemudian untuk meningkatkan salah satunya adalah tarap penasaran di kopi dia Insyaallah Insyaallah ini nanti kita akan sampaikan ke pusatnya saya juga untuk kopi-kopi produk hasil ini ya piklah karena di kota-kota besar kayaknya belum mengerti dengan semacam kopi-kopi lain bisa menambahkan untuk investasi untuk menyebabkan kami sambri yang nah itu Insyaallah Insyaallah Pak Mul, kunjungan ke kopi-kopi ini bisa diceritakan pertama Pak Mul dari mewakili instansi mana dan kira-kira langkah untuk kunjungan ini apa yang lebih ingin dicapai Pak Mul. Jadi saya Mulyati Beko Purnomo saya dari mohon maaf penikmat kopi penikmat kopi tujuan saya yang utama kesini adalah satu silaturokni kedua kepingin tahu lebih banyak tentang bikla yang diproduksi pesantren yang dibawa naungan Pak Peyai tapi setelah kita melihat ya di gudang di prosesnya kita sangat tertarik sekali karena apa karena ada motivasi-motivasi ada inovasi-inovasi baru yang sifatnya bisa didaikan panutan oleh produk atau oleh komoditas lain jadi satu contoh tadi ketika kita jual kopi yang satu kesatuan itu belum dipisah kopi lanang dengan kopi yang normal itu harganya standar tapi ketika dipisah mempunyai nilai yang lebih tinggi begitu juga ramuannya kopi ramuan kopi rempah kopi jantan ini kita sangat tertarik sangat tertarik karena di samping mengangkat citra kopi juga citra rempah-rempah yang lain sehingga itu juga ketika dikonsumsi oleh kita sebagai pengkonsumsi itu mempunyai apa ya mempunyai nilai tersendiri dalam tubuh kita jadi ini sangat menarik Mas jadi intinya itu satu kita kepingin silaturomi dua kepingin tahu lebih dekat tentang produksinya bikla terus ketiga ketiga nanti ke depan juga kita bisa mempromosikan ke teman-teman komunitas kita bahwa di bikla itu begini-begini-begini saya kira itu saya kira si bikla harus tetap konsisten seperti ini dan kita dari pihak luar selaku petik matkopi bisa mempromosikan bisa menginformasikan ke teman-teman lain bahwa disini itu ada suatu kopi yang diproduksi bikla yang memang butuh didatangin dan butuh dinikmati termasuk regulasi dari pemerintah? ya regulasi memang kita harus kita dekatkan ke regulasi apapun apapun produk kita terutama kopi apalagi Jember itu kan terkenal kopinya sehingga kopi ini dari pihak pemerintah dalam hal ini tahu persis, tahu persis distribusi hasil kopi itu bagaimana sehingga minimal kita yang pemain petani kopi dan penikmati kopi ini bisa sustainable pengadaannya jadi di Januari sampai Desember ada terus jangan sampai ketika saya yakin ketika pemerintah masuk di dalam regulasi itu regulasinya masuk saya yakin bisa terjaga kopi dan bisa meningkatkan harga kopi saya kira itu mas terus terakhir Pak Pak, kira-kira untuk edukasi bagi UMKM bagian kopi khususnya di Jember, pesan-pesannya apa Pak Pak? jadi untuk UMKM yang ada di Jember, ayo dicontoh role model seperti ini, karena apa? karena dari satu produk yang sama atau komoditi yang sama bisa kita ciptakan beberapa varian produksi dan varian produksi itu tidak mengurangi rasa hormat tetap punya tujuan meningkatkan nilai tambah saya kira itu, jadi butuh ditiru, buruk ditiru oleh UMKM, UMKM yang lain atas campur tangan pemerintah, ya dalam hal ini modal, pastinya modal dan bimbingan petunjuk teknis, sehingga produk-produk UMKM yang lain juga bisa meniru rolnya si Bikla ini saya kira itu Oke, terima kasih Pak Bu, atas jadwal kebunnya. Dari kesatuan mana, Pak? Saya dari kesatuan yang ada di Kebun Sari Jember, di Yarmat 8. Kebetulan kami juga ingin tahu dari UMKM terkait dengan kopi, karena kami juga pecinta kopi. Pecinta dan perkhidmat kopi ya, Mas? Kira-kira untuk setelah menuju rumah produksi kopi biswa ini, langkah-langkah apa, Pak? Yang bisa dikembangkan selanjutnya, Pak? Dari kami, mungkin karena kami juga pecinta dan perkhidmat kopi, untuk langkah-langkah semuanya. Mungkin dari sekitaran pemasyarakat, atau mungkin dari konsentrasi-pemerintasi ini, Monggo untuk dikenal produk bikin ini luar biasa. Ternyata juga ada berbagai macam, ada rempah, ada kopi jantan, ada yang lain-lainnya. Kita tinggalkan sangat rugi sekali ini, Mas. Jadi harus tetap kita tingkatkan dan Monggo untuk masyarakat-masyarakat yang lain, yang belum mengenal kopi, yang tadinya hanya mengenal kopi seperti apa, biasa-biasa saja. Ternyata di sini juga ada kopi yang luar biasa. Luar biasa. Produksi dari Bikla. Demikian, Mas. Mungkin terakhir Pak, kalau kopi Bikla ini di kalangan militer, itu sejauh mana Pak? Artinya para, apa itu, para kalangan militer untuk penggemarnya di bidang kopi? Kalau di kalangan kami, kopi ini memang sebenarnya cocok untuk bagi kalangan militer. Karena kopi ini juga, di sini juga ada untuk penambah semangat untuk stamina, daya taut tubuh. Dan tadi dari owner-nya, dari Pak Yayi, menyampaikan untuk terapi-terapi kesehatan bisa dimanfaatkan juga. Jadi Monggo nanti bisa dicoba, maksudnya kopi Bikla ini. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih telah menonton!